Tentang amal-amal di bulan Ramadan Yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya Yaitu Yang pertama sudah kita bahas tentang puasa Itu yang pertama Jadi dimasukkan itu kepada yang pertama Dari amal-amal yang lakukan di bulan Ramadan puasa Kemudian yang kedua Itu sholat Yang lima waktu dan sholat terawih Sholat yang lima waktu dan sholat terawih Kenapa saya sebutkan sholat yang lima waktu Karena ada sebagian orang yang berpuasa Tapi tidak sholat Ada sebagian orang yang berpuasa Tapi tidak sholat Bagaimana akan diterima puasanya Kalau menurut pendapat Syed Bin Bah dan Syed Utaimin Tidak diterima Puasanya karena dia tidak Sholat, dia melakukan dosa besar Yang paling besar meninggalkan sholat Jadi sholat yang lima waktu Dan sholat terawih Dan sholat yang lima waktu itu yang pokok Dan untuk laki-laki dikerjakan dengan berjamah Untuk perempuan yang terbaik dikerjakan di rumah Dan termasuk yang lima waktu ini Subuh karena ada sebagian anak dia berpuasa Tapi tidak kerjakan sholat subuh Membangunkan orang Dua rokat, dua rokat, empat kali Witirnya tiga Dan untuk witir dikerjakan Yang terbaik Dengan Dua rokat salam Kemudian satu rokat salam Kalau dikerjakan langsung Tiga rokat salam Boleh Tapi yang lebih kuat Dengan dua, satu Untuk witirnya Jadi sholat terawih Bisa dikerjakan di awal malam Bisa dikerjakan di tengah malam Bisa juga di akhir malam Yang terbaik di akhir malam Cuma tetap kita kerjakan Berjamah bersama imam Di masjid Dan orang yang sholat bersama imam Akan ditulis seperti dia Sholat semalam suntuk Jadi Siapa yang sholat bersama imam Sholat terawih Maka akan ditulis Seperti dia sholat semalam suntuk Bisa di imam Abu Dawud Dan yang lainnya Di sholat terawih Dikerjakan dengan berjamah Dan yang terpenting Khushumnya dan Tumanina Banyak kaum muslimin sholat Tapi gak ada khushum Gak ada Tumanina Kalau di zaman umar Menkotab radiyallahu Yang dikerjakan Satu rokaat seratus ayat Selesainya menjelang sahur Satu rokaat seratus ayat Ya kita imannya berbeda Dengan iman yang para sahabat Yang mereka lekuat Nah sekarang untuk kita Kita menjadi imam Disuruh ringkaskan Tapi jangan terlalu pendek Jangan tiap sholat Kulhu kuliah Kulhu kuliah Gak ada nambah sama sekali Ya baca yang sedang Bisa juga kita Membaca Al-Baqarah Lima ayat atau tujuh ayat Satu rokaat Atau mungkin lebih daripada itu Kita lihat kondisi jamaah Dan kita memberitahukan Pada mereka Bahwa sholat ini yang penting Khushu dan Tumanina Bukan hanya Sebelas rokaatnya Tapi juga khushu dan Tumanina Bapak ada juga Sebagian orang mengerjakan Sholat terawih Dengan 23 Dipaksakan 23 Karena melihat para imam Mengerjakan 23 Kata mereka Tapi gak ada khushu Gak ada Tumanina Yang terbaik kita ikut Contoh Nabi Wa khairul haji Haji Muhammad S.A.W Sebaik yang ketunjuk Ketunjuk Nabi Nabi mengerjakan sebelas Umar R.A. mengerjakan sebelas Itu yang kita ikut Jangan mengikuti Banyaknya orang Dan jangan mengikuti Para imam Yang kita ikut Rasulullah Contohnya Rasulullah Uswah kita Kedua kita Teladan kita Rasulullah S.A.W Meskipun ada Fatwa ulama Yang membolehkan 20 rokat Tapi kita ikut Contoh Nabi Dan perbedaan itu Memang ada Hatta Syakul Islam Menyebutkan dalam kitabnya Majumah Fatwa Jangan sampai Ada Terjadi perpecahan Atau permusuhan Karena masalah 11 dan 20 Kita Tetap prinsip 11 Kita lakukan Dan kita ajak Komusimin dengan 11 rokat Dengan kusyuk Dan kumanina Kemudian yang ketiga Yang ketiga Di antara Amal-amal Buran Ramadan Kita Membaca Al-Quran Dianjurkan kita Untuk membanyakan Membaca Al-Quran Yang pertama Baca Orang yang cinta Kepada Allah Rasulnya Kata Nabi Fali yakra' fil mushab Man yuhibbu Allah Warasullah Fali yakra' fil mushab Barang siapa yang cinta Kepada Allah Rasulnya Indah lah Ia membaca mushab Membaca mushab Al-Quran Setelah itu Setelah kita baca Kita juga baca Terjemahannya Dan baca tafsirnya Yang pertama Baca mushabnya dulu Tiap hari Usahakan Kalau bisa Kita menghatamkan Sebab Nabi menyuruh kita Untuk membaca Al-Quran Dan menghatamkannya Setiap Seminggu sekali Kalau bisa kurang dari itu Tapi gak boleh kurang dari 3 hari Kalau 3 hari sekali Kita hatam Berarti sehari Baca 10 juz Kalau gak sanggup Ya itu setiap 4 hari Kalau gak sanggup 5 hari Kalau gak sanggup 7 hari Jadi kita Menghatamkan setiap 7 hari sekali Kalau 7 hari berarti Kita puasa itu Bisa 4 kali hatam Usahakan Dan banyak waktu yang luang Banyak waktu yang kosong Kita usahakan Untuk bisa menghatamkan Kita baca Al-Quran Istri kita baca Dan juga Anak kita baca Dan Nabi bersabda Ikhra'ul Quran Fa'inna'u ya'tiyum al-qiyamati syafi'an Ya ushabi Bacalah Al-Quran Karena Al-Quran memberikan syafat Kepada orang yang membaca Kepada hari kiamat Puasan Al-Quran Ini akan memberikan syafat Pada hari kiamat Bagi orang yang puasa Dan orang yang membaca Al-Quran Maka gunakan waktu-waktu Untuk membaca Al-Quran Dan kesempatan ini ada Di bulan Ramadan Kemudian Selanjutnya Yang keempat Yang keempat Yaitu Kita membanyakkan Sodakoh Sodakoh Kita diajurkan Untuk banyak sodakoh Di bulan Ramadan ini Dan Nabi Orang yang dermawan Dan paling dermawan Di bulan Ramadan Nabi adalah orang Yang dermawan Dan paling dermawan Di bulan Ramadan Jadi jangan bakhil Dan kita akan diganti Oleh Allah Pada hari kiamat nanti Di dunia diganti Di akhirat itu Kalian diganti Apa yang kamu infakohan Akan diganti oleh Allah Dan kita sodakoh Niat kita untuk akhirat Supaya kita masuk sorga Dan dicegah dari api neraka Maka Nabi ketika menyebutkan Tentang sodakoh Tentang infak Nabi mengatakan Jaga diri kamu dari api neraka Meskipun dengan sebutir kurma Ya tujuan sodakoh Supaya apa Kita terjaga dari api neraka Bukan sodakoh Supaya lulus ujian Bukan sodakoh Supaya naik kelas Bukan sodakoh Supaya kita dihindari Dari Kejahatan orang Bukan sodakoh Supaya naik jabatan Bukan Sekarang banyak orang sodakoh Supaya Dipilih Jadi wali kota Jadi bupati Jadi yang lainnya Jadi sodakoh Niatnya untuk itu Sodakoh Niatnya karena Allah Dan supaya kita Masuk sorga Dan terhindar dari api neraka Bukan untuk yang lain Jadi perhatikan itu Jadi sodakoh Niatnya karena Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan fadilahnya Banyak ini Puluhan fadilah Kemudian Yang kelima Yang kelima Yaitu kita Mencegah Atau menahan diri Dari hal-hal Yang membatalkan puasa Kita mencegah Dan menahan diri Dari hal-hal Yang membatalkan puasa Ya termasuk Berkata dusta Berkata bohong Kalau yang tadi Membatalkan puasa Makan Minum Bercampur Kemudian juga Mengerjakan Mengerjakan Yang diharamkan Kita tinggalkan Karena akan Mengpengaruhi puasanya kita Termasuk juga Berkata dusta Kata nabi Barang siapa yang tidak Meninggalkan perkataan dusta Dan dia mengerjakannya Allah tidak berhajat Kepada dia makan dan minum Artinya Allah tidak berhajat Kepada Dia puasa Tidak dinilai puasanya Kenapa Dia berdusta Berbohong Maka perbuatan yang haram Yang tidak ada manfaat Manfaatnya tinggalkan Ya Nonton Jalan-jalan Main game Atau yang lainnya Semua tinggalkan Yang tidak ada manfaatnya Yang haram ditinggalkan Yang makro ditinggalkan Yang tidak bermanfaat Tidak tinggalkan Karena Ini akan mempengaruhi Nilai puasa kita Jadi seorang muslim Betul-betul Menggunakan waktu itu Dengan Yang betul-betul Bermanfaat Di bulan Ramadan ini Selanjutnya Yang ke Enam Yang ke enam Kita diperintahkan Untuk bersungguh-sungguh Dalam ibadah Terutama Di 10 malam terakhir Bulan Ramadan Bersungguh-sungguh Dalam ibadah Sebab Nabi Kalau sudah Akhir 10 hari terakhir Itu Nabi Mencari Malam Netul Qadar Dan sungguh-sungguh Ibadah Membangunkan istrinya Nabi Membangunkan istrinya Untuk Salat Malam Dan Nabi Tidak bercampur Dengan istrinya 10 malam terakhir Itu Karena Nabi Etikaf Makanya Yang ke Enam ini Dan yang ketujuh Etikaf Yang keenam Bersungguh-sungguh Kemudian Yang ketujuh Etikaf Dan Perhatikan Justru Nabi Di akhir Ramadan Itu Etikaf 10 hari terakhir Etikaf itu Diam di masjid Tidak keluar Diam di masjid Dengan melakukan ibadah Bukan untuk Numpang tidur Betul-betul Niat untuk ibadah Tidur boleh Tapi jangan habis Waktu untuk tidur Etikaf Untuk membersihkan Hati kita Untuk membersihkan Diri kita Untuk kita Bertaubat kepada Allah Untuk berdikir Untuk melakukan Salat yang lima waktu Melakukan salat sunnah Dan yang lainnya Ibadah Ibadah yang lainnya Tidur boleh Kalau dia ngantuk Tidur Tapi tetap ibadah Dilakukan Menghatankan Quran 8 Yaitu Umrah di bulan Ramadan Umrah di bulan Ramadan Nabi menganjurkan Untuk Ramadan ini Umrah Kita dianjurkan Untuk Umrah Karena Umrah di bulan Ramadan Fadilannya sama dengan haji Umrah Di bulan Ramadan Fadilannya sama dengan haji Bersamaku Bersama Rasulullah Dan ini bisa dilakukan Pada awal Ramadan Pertemuan Ramadan Atau akhir Ramadan Fadilannya besar sekali Kemudian yang terakhir Akhani Fiddin A'zaqmullah Di bulan Ramadan ini Bulan yang penuh dengan barokah Bulan yang penuh dengan rahmat Bulan yang penuh dengan ganjaran Maka kita lakukan hal-hal yang Yang terbaik di bulan Ramadan Apa yang bisa kita lakukan Kita lakukan Yang bermanfaat Yang bisa kita lakukan Membantu orang miskin Fakir miskin Membantu orang tua Memberikan nafkah kepada istri dan anak Lakukan itu Memberikan makan kepada orang-orang yang berbuka puasa Kita sadaqah Infah Membaca Al-Quran Membaca buku yang bermanfaat Menolong orang yang susah Membantu dengan tenaga Kita lakukan Dan selalu saya ingatkan Kepada Talabatul ilm Kepada murid-murid yang ngaji Saya ingatkan berkali-kali Dan berulang kali Kita harus menjadi orang yang bermanfaat Dalam hidup ini Jangan menjadi beban Buat orang lain Kita gunakan sebaik-baiknya Waktu Yang bermanfaat Dan kita gak lupakan Tentang hak Orang yang punya hak terhadap kita Hak orang tua Kita penuhi Hak istri Wajib kita penuhi Hak anak juga kita penuhi Hak tetangga kita penuhi Disamping kita Memanfaatkan waktu Sebaik-baiknya Kita juga Bukan seperti orang-orang Terekot Yang dia bersemedi Diam Tidak bergaul dengan manusia Tidak Islam mengajarkan Bergaul kepada manusia Dengan akhlak yang mulia Kita harus membantu Apa yang bisa kita bantu Buat kaum muslimin Gak bisa kita bantu Dengan ilmu Gak bisa kita bantu Dengan fikiran kita Gak bisa kita bantu Dengan harta kita Bantu dengan tenaga kita